Alhamdulillahirrahmanirrahim Roy berbeda Kebanyakan bialang saham atau agen properti menyatakan imbal hasil 10% adalah imbal hasil yang bagus namun dalam kebanyakan kasus itu imbal hasil 10% 10% pada keuntungan mona bukan arus kas itu bukan uang nyata lagi-lagi itulah yang jadi masalah dengan menerima pendidikan finansial di kuadran IS dan kebanyakan kasus S bisa berarti sales penjual sebagai investor saya tahu Roy Roy macam apa yang dimasukkan oleh tenaga penjual apakah itu 10% pada arus kas ataukah keuntungan mona serta apa konsekuensi pajaknya bahwa saya dihukum dengan pajak terberi keringanan pajak lebih penting lagi bahwa saya meraih imbal hasil tak terbaca terbatas tak terbatas alias uang dari ketiadaan atau mencetak uang saya sendiri mencetak uang dari diri jika anda tahu apa yang tengah anda lakukan utang bisa menjadi keuntungan teradil rahasia korban 1 rahasia korban 1 adalah opm others people money semua anda terkai banyak orang mempunyai investasi tapi mereka menggunakan uang sendiri untuk menjadi i sejati orang perlu belajar cara menggunakan others people money untuk investasi untah dari bank dari bidana pensiun atau investor swasta investor cedera bisa menggunakan opm yang plus hasil manapun masuk saham logam mulia seperti mas dan seperti minyak ada bimbus manerasi aku dan ini tak peduli apa plus hasilnya begitu yang belajar ini hasilnya anda akan melihat digunakan dimana-mana ketika kim berinvestasi pada pertamanya pada rumah pertanyaan dia menaruh 5.000 US dollar dan meminjam 45 40.000 US dollar kita melakukannya dia menjadi investor sejati menggunakan resmi untuk investasi kita menggunakan kartu kering beli unit saya menggunakan 1% hutang untuk investasi ketika melakukannya saya bergerak kuadrat ketika saya dan kim mengumstarkan 1 juta saya adalah bersama Ken dan Ross kami melakukannya karena rencana bisnis kami adalah menggunakan uang bank untuk mendapatkan uang kami kembali jika mereka mengatakan kami harus meninggalkan 1 juta hidup di sana sebelumnya kami tidak akan berinvestasi kami mendapatkan kembali 1 juta kami dalam 3,5 tahun kami menggunakan sebanyak mungkin harus pipus money karena mungkin uang kembali terus kami ingin mempertahankan hasil terus kami inginkan harus kesan kami ingatkan keuntungan yang pajak mengirikan keuntungan menginginkan keuntungan pajak itulah yang lakukan investor kuadrat istiati ketika berinvestasi dalam minyak saya menggunakan pipus money dari pemerintah dan dari perusahaan minyak untuk membutuhkan sumur minyak bagi saya ketika perusahaan dalam setahun saham saya menggunakan opsi opsi itu momentum pasar untuk membeli hasil bagi saya kayak saya sering hanya orang males yang bodoh yang menggunakan adipm ada rahasia imposter itu dulu yang bisa saya sampaikan wassalam terima kasih